Dinas Kooperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang akan melakukan operasi pasar apabila ada kenaikan harga yang sangat signifikan untuk harga-harga kebutuhan pokok. Sekretaris Diskom Perindah Kabupaten Serang, Sinta Asvilian Hajani, mengatakan, Umumnya saat menjelang hari-hari besar, harga kebutuhan pokok akan mengalami peningkatan, seperti halnya saat menjelang hari raya idul ada, saat ini mulai ada beberapa komoditas yang mulai mengalami peningkatan harga. Sinta mengaku, ada sejumlah hal yang biasanya menjadi pemiku melonjaknya harga kebutuhan pokok di pasaran. Umumnya, untuk momentum hari-hari besar biasanya diakibatkan lantaran banyaknya permintaan untuk mengurangi beban masyarakat karena terjadi lonjakan harga. Pihaknya akan melakukan operasi pasar atau bazar murah di sejumlah lokasi, hal itu baru akan dilakukan apabila lonjakan harga sudah tidak terkendali. Ia mengaku, di Kabupaten Serang sendiri ada sebanyak dua pasar yang ditunjuk oleh pemerintah pusat yang harus dilakukan pemantauan setiap harinya, dua pasar tersebut yakni Pasar Baros dan Pasar Petir. Cabai rawit, cabai hijau, cabai setan kalau orang serang bilang, nah itu sudah mulai ada kenaikan. Tapi kalau yang lain kondisinya masih normal, kalau untuk beras sendiri yang kemarin heboh, itu sudah alhamdulillah kita sudah mulai ada penurunan. Itu seperti itu, kalau untuk telur itu juga sudah mulai kenaikan, ini telur sudah mulai naik, perlahan naik, tapi itu tidak signifikan. Untuk yang seperti ayam, yang biasanya ini masih konstan, tapi kemungkinan untuk menyambut bulan Hari Raya Idul Adha ini akan adanya kenaikan. Itu sudah pasti, biasanya seperti itu. Paling nanti untuk langkah antisipasinya dari dina sendiri? Kita akan lihat kalau misalnya terlalu signifikan, kita akan melakukan operasi pasar murah, bekerjasama dengan distributor-distributor seperti biasanya. Tetapi kalau misalnya kita lihat masih bisa dianggap wajar atau normal, biasanya tidak begitu kita lakukan, tidak akan kita lakukan operasi pasar murah. Tapi kesana saja. Nah, biasanya bu, faktor yang jadi penyebab kenaikan harga itu apa bu biasanya kalau jalan-jalan idul adha ini? Ya, banyak. Ini kan karena biasa. Itu ketika menyambut hari-hari besar, itu pasti ada kenaikan. Karena kan kebutuhan pasti melonjak, sehingga ini event untuk para pedagang sepertinya melakukan trending mark untuk harga. Tetapi kita juga memiliki batas, mereka sudah ada persatuannya atau perkumpulan yang mengatasi ini bahwa kenaikan masih persetujuan untuk masuk ke dalam batas normal. Jadi, itu bisa kita atur. Tetapi kalau misalnya kenaikan tidak normal, itu yang baru kita lakukan, tindakan dengan membantu masyarakat seperti melakukan operasi pasar atau bekerjasama. Nah, selain itu juga ya kondisi-kondisi iklim, kayak cuaca. Kemarin itu kan cuaca, karena itu kan kita banyak petani, kita gagal panen. Nah, itu juga menjadi salah satu pengaruh. Seperti itu. Atau isu-isu politik itu juga bisa. Nah, itu yang menjadi salah satu membuat harga bahan pokok itu juga naik. Seperti itu sih. Bu, kalau di Kabupaten Serang sendiri ada pasar yang jadi concern untuk pemantauan harga nggak bu? Oh ya, kita tulah ditunjuk oleh dari pemerintah pusat, dari Kementerian Perdagangan, itu ada dua pasar yang dimana harga bahan pokok kita sehari-hari itu harus kita laporkan dalam aplikasi yang dilaporkan ke Kementerian. Itu pasar petir dan pasar baros. Dan kita sudah menunjuk tim yang akan memantau harga dan melaporkan ke dalam aplikasi tersebut. Berarti day-to-day sudah terlaporkan? Terlaporkan terus. Dan itu sudah terintegrasi dengan aplikasi yang kita punya, Serang Tatu. Artinya masyarakat bisa memantau. Masyarakat bisa memantau. Jadi selain kita melaporkan ke pusat, tapi masyarakat juga bisa tahu berapa sih harga normal untuk bahan-bahan pokok tersebut dari aplikasi Serang Tatu yang dibuat oleh Kominfo. Oke, siap.